Kalau hantu biasa kan di Indonesia tuh kalau nggak pocong kuntilanak Apakah hantu salju itu berbentuk es balok? Iya Apa es batu? Apa esnya berbentuk tes sisri? Oke man, balik lagi di Wadidiro Gaming Wadidiro Gaming Kesedot kepalanya sama yang nonton Oke jadi kali ini aku tuh mau ngonten play together lagi ya man Dan hari ini seperti biasa aku tuh mendapatkan Hadiah, eh bukan hadiah gratis yang ini dong Hadiah dari Heigin as a creator Uski as creator Jadi kali ini tuh aku mau nge-claim season pass yang setiap kali ada resesi Itu pasti creator dapet ya man ya Disini kali ini kontennya itu season festival es cemerlang Waduh cemerlang sekali Wah topi roh es Apakah kita dengan menggunakan topi roh es Kita bisa melihat hantu salju Kalo hantu biasa kan Di Indonesia tuh kalo gak pocong Apakah hantu salju itu berbentuk es balok? Iya Apa es batu? Apa esnya berbentuk tes sisri? Oke jadi sebelum kontennya kita mulai Kali ini aku mau Say thanks banget buat temen-temen yang masih nonton konten aku Dan masih support konten aku Aku bakal bikin konten terus ke depannya Sorry banget kalo misalnya agak mandak-mandak nih Karena waktu aku sedikit tapi aku usahain bakal konten ya Jadi kita pesen dulu disini ada Mila Ada IDF man HGCRS Buset Namanya dari komunitas semua nih Ada Cuin Dican Ada Laila Man Eh Laila Man Laila Man ada Mila Oke Ada Babi Hitam Oke jadi kita langsung aja nih man Thank you banget buat temen-temen yang udah subscribe Jangan lupa ada break Eh thank you banget Semoga kalian diberi kesehatan Diberi keselamatan Diberi jika yang banyak Dan apapun yang sedang kalian inginkan Dapat terkabulkan Mantap Oke Aduh salah lagi Kita langsung claim-claimin aja ya Ini ada Apa sih namanya nih Topiro S Wih Topiro S Ih lucu ya Lucu sih lucu lucu Jujurnya Lucu kayak Ini tuh kayak kostum-kostum Eskimo gitu temen-temen Gasi tau gak Eskimo itu Bukan Eskimo itu Bukan sejenis minuman Eskimo itu Orang-orang yang ada di kutub utara gitu Oke ini adalah bajunya ya Kita liat Ih lucu ya Kalo di banner sama Pas dipake begini beda banget Kalo dipake lucu Kalo disini mah keliatannya biasanya cuy Asli udah Kita claim-claimin yang lainnya Terus kita ambil Bot roh Es Bot roh Es Oh oke oke Maksudnya roh itu sebenernya tuh Kalo di Apa namanya Di kutub utara tuh pada percaya Sebenernya sama pri Pri maksudnya gitu Bukan roh Kalo kita disebutnya roh kan Kalo disana tuh pri maksudnya pri Es gitu Oke kita dapet apa ini Oh ini Selamat Ark Festival Es Oh ini kayak tower ya Gapura Gapura Es Mantap Bisa nih ditambahin tulisan RC05 Jadikan patokan bang Nanti kalo misalkan mau ngirim paket Patokannya ada Gapura yang Es Oke ini ada Apa Podium Es Wih Bentar ya Wih Gonta guanti warna cuy Tuh Wow ini keren nih cuy nih Keren bisa gonta guanti warna gitu cuy Oke keren kita ambil lagi Ini uangnya Ambil dulu uangnya Kita liat lagi nih Apa nih Menara Festival Es Oh ini apa namanya Menara apa pohon ya Tapi keliatan kayak pohon emang ya Oh dan ini Bisa berubah warna-warni juga Asli keren Sebenernya Apa ya Si package ini Season Festival Es Cemerlang Kita bisa combine dengan yang Season Musim Salju Ada di season musim salju Kalo gak salah namanya Bangku Es Kayaknya bisa Gonta ganti warna gak sih ini Di sebelah kanan Warnanya pink ya Tapi disini biru Coba mungkin bisa ganti-ganti warna juga Wah keren sekali nih cuy Sekilas tuh Keliatan Ini biasa aja sebenernya gitu Tapi kayaknya disini bisa Gonta ganti warna sih Ini apa ya Property Photo Festival Es Oh ini buat foto-foto mungkin ya Kayak bangku Kayaknya sih kayak kursi gitu Oke Ini apa nih Prosotan Wih Prosotan Festival Es Ih Ukurannya gede cuy ini Oke Kita ambil dulu Kita ambil Kalem Ini apa ya Nah ini mah kayak ada yang Di tempat wisata-wisata nih Yang kalo misalkan Ada beginian Orang pasti pada foto nih Hati Festival Es Ini kalo Kalo di puncak Kalo tempat wisata gitu Di Bandung atau dimana Pasti orang pada ngumpul disini Kopel-kopelan gitu Kopel itu maksudnya Pasang-pasangan ya Bukan kopel-kopel Pesawat ya Itu Kapel Kapel perahu maksudnya Lupakan Oke kita lihat disini Seperti biasa Kalo misalkan Season pass itu Pasti ada yang namanya Statue Wih Nah ini statuenya nih Statue boneka beruang festival es Oke mantap Kita sudah ngeklaim Sekarang kita ganti rumah kali ya Coba kita ganti rumah Kita pake yang mana Yang enaknya ya Jangan yang gede-gede deh Ini aja deh Pake yang kecil aja nih Pasang Oke kita ganti rumah yang kecil Dalemnya nanti kita pake Yang es ya Sini masuk-masuk Eh bentar dulu Bentar dekor Bentar dekor Dekorasi Oke kita Kita dekor dulu Kita coba Dipasang sama yang Festival es deh Kalo gak salah ya Oke sekarang kita dekorasi dulu Temen-temen ya Bukan dekorasi sih Gak dekorasi serius Kita keluarin dulu Oh gede juga nih cuy Mohon maaf nih Kita kirain kecil Gedenya gede banget ini cuy Asli deh Ini tangga tau apa sih Oke nanti kita liat-liat sih ya Oke ini Ini gak tau apa Kita keluarin aja dulu Nanti kita review Kita review apakah Season pass kali ini tuh worth it ya Buat dibeli gitu Tapi Sejauh ini sih Kalian Kalo aku liat ya Kalian mesti beli sih Karena ini look keren banget Sumpah Be Bebebebe Oke Nah terus Kita tuh bisa combine Sama festival es ya Sebenernya Es itu mana nih Yang tema-tema es tuh aku Nah ini Sebenernya kalian bisa combine Sama season pass Oh ini akorium Gak perlu dikeluarin gitu kan Nah kalian tuh bisa combine Sama ini Ini masih agak nyambung ya cuy Tapi kalo menurut aku Lebih keren di si festival esnya cuy Ini buat ngebandingin aja ya Nah ini rumah Nah ini rumah Rumah es Eh rumah kutub Itu rumah kutub utara Oke ada lagi gak sih Gak ada kayaknya Yang SS Ini satu konsep sebenernya Tapi kita sekalian Bandingin aja Kerenan mana ya Oke Disini aku udah Sudah ngeluarin semuanya Eh kenapa saya menyangkut Saya nyangkut Oke sekarang Kita buka Kita buka Kita suruh masuk Kita suruh masuk ya Kita suruh masuk ya Eh temen-temen masuk 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 Oke masuk Masuk Kita panggil mereka yang mau lihat juga ya Oke sekarang kita review satu-satu ya Ini Ini gak pura Wah ini bagus sih Ini tuh bisa ditaruh di depan kamar Atau di pintu masuk ya Jadi keliatan keren Nah seperti yang kalian lihat Dia berubah warna cuy Wih Konsepnya tuh Wih keren banget Ini tuh kayak SS yang Aurora Kalo kalian tau Gak tau Aurora itu mungkin kayak pelangi di kutub gitu Itu di Keluarnya kalo malem Ini tuh warna-warni gitu cuy Keren banget Oke ini adalah kursi Kita cobain apakah kursinya dingin Wih Dingin Waduh sih Si berasa tuh Padahal cuma di game ya Oke ini kursinya Warna berubah juga cuy Keren banget sih Sumpah ini keren banget Untuk furniture ini keren banget Oke Disini apa Ini gak tau Oh ini Ini kita bisa buat foto nih Kapelan Kapelan Kita coba pake yang kecil ya Pake badan yang kecil Kalo badan yang kecil ini muat nih cuy Coba Wah ketutupan Berarti yang Ukuran sedang Oke Disini kita Kita begini Bentar 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 kita begini Terus kita joget Jangan dialangin dong Jangan dialangin dong Main munah Nah Bisa buat selfie cuy Jadi Kalian bisa foto Buat kapelan disini cuy Temen temen ya Nah jadi Dalamnya tuh dua orang ya Oke Selanjutnya Ini juga kursi Tapi ini Kayak kursi Kerajaan gitu Kalian Kalo pernah nonton film Frozen Yang artinya beku gitu Siapa sih yang jadi Frozennya tuh Kalo gak salah Elsa ya Elsa itu kan duduknya Di es balok gitu Di apa sih Tahta Atau Kursi untuk raja Tapi dia bikin sendiri Kayak begini nih Jadi Duduk di atas Tahta kerajaan Apa sih Kursi Kursi raja kali ya Yang terbuat dari Es gitu Gak harus es Tapi memang konsepnya es aja Dan ini yang paling Keren ini Apa namanya Puunnya juga Warna-warni Tapi kalian bisa liat ya Atas bawah tengahnya tuh Beda cuy Tiga warna cuy Dan ini Juga kalian bisa liat Ini muter nih Ini gak tau ini apa sih Ke keset kali maksudnya ya Ke keset es Tapi dia muter cuy Beuh Keren sekali Asli ini keren sih Yang injakannya keren Dan ini statue nya Kalo kita samperin Oh love nya Jadi merah pink Merah pink Jadi ini sebenernya konsep Es nya itu Love love gitu sih Romantic romantic ice Waduh romantic ice Gak tau deh itu Kayak nama parfumnya Keren sih Keren sih Kalian kalo misalnya suka Wajib beli sini Dan ini prosotannya Wah Nah ini dong Kalo bikin prosotan itu Ada tangga yang masuk akal Jadi kalian bisa naik ke atas sini Waduh Nyangkut Kita ke atas sini Terus kita turun Jadi gak kayak begini nih Hegin dulu pernah ngeluarin Untuk kayak begini cuy Gak ada tangganya Aneh banget Kalo ini masuk akal Gitu kan jadi asik gitu Dipakenya juga Kita bisa kesini Eh eh Nyangkut 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 Oke Kita naik Eh Kita 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 naik Eh eh Ini susah sekali sih Eh Licin licin es Malum es Wih Keren oke Nah kalo dibandingin sama yang sebelumnya Ini menurut aku sih Memang biasa aja cuy Yang konsep Salju ini nih Tuh salju 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 Musim salju gitu Oke Coba Menurut kalian tuh Bagusan yang mana ya Konsep es atau yang salju Tulis di kolom komentar Kalo kalian suka Kalian silahkan beli aja Ini Keren banget sih Dan kalian bisa dapet hadiah-hadiah yang lainnya juga tuh Duit Diamond di bawah-bawahnya Oke Untuk konten kali ini Reviewnya segitu aja Thank you banget buat temen-temen yang udah nonton Jangan lupa like, comment, subscribe Bye bye man Bye 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 bye